Menjadi bahan bakar Setelah dilakukan pelantikan FPBI cabang pare-pare dilanjutkan dengan dialog kebaharian yang bertemakan pengembangan penguasaan teknologi bahari demi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang sejahtera Dialog kebaharian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan gagasan kepada pengurus FPBI dan masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekosistem bawah laut untuk kelangsungan anak cucu kita di masa yang akan datang Selain dialog, pengurus FPBI pusat juga memberikan demonstrasi menunjukkan cara peralihan bahan bakar minyak ke gas untuk menghidupkan mesin kapal nelayan dengan tujuan mengurangi biaya operasional melaut para nelayan Tasming Hamid selaku ketua umum DPC Hibmi pare-pare mengatakan FPBI memberikan terobosan-terobosan yang terbaru bagi masyarakat pesisir sehingga mampu mengurangi biaya produksi Ini menurutku terobosan-terobosan yang sangat spetakuler menurutku dan ini tentu akan membantu nelayan itu sendiri ketika daripada penggunakan bagai misalnya yang tergila mahal ya apalagi tentu kan tidak disubsidi ketika ini tadi harganya kurang lebih 200 ribu dan sama dengan apa yang dihasilkan oleh BBM itu sendiri dan malah plusnya ini mesin akan awet karena okannya tidak ada begitu tidak ada campuran yang bisa merusak mesin itu sendiri jadi menurutku ini sangat luar biasa dan saya berharap ke depannya ini juga sebenarnya pelawan bisnis ya untuk pengusaha memperbanyak itu dan menjual, mendistribusikan kepada nelayan lain kita Wahyu para TV mengabarkan